Ayo kita masukkan layurnya nih siapa penyuka kepala nih biar meresap ya bumbunya tuh Halo semua Assalamualaikum kembali lagi ya di channel Mama ngevlog jadi teman-teman kali ini dapur ema mau bikin apa lagi kalau seandainya teman-teman semua lihat video saya yang sebelumnya bahwa saya punya dua ikan layur ya Nah yang satunya lagi kan udah disambal pakai honje dan ini satunya lagi mau saya bumbuin teman-teman semua dan ini udah digoreng ya Nah nanti mau saya bumbuin teman-teman semua tapi ini kemarin seperti biasa ya dicuci dulu bersih terus pakai jeruk limau juga biar enggak bau amis seperti itu dan dikasih garam terus nanti lanjut digoreng seperti itu ya dan ini hasilnya dan kali ini mau saya tumis tumis simple aja teman-teman semua tumis simple dengan bumbu-bumbu iris seperti begini tapi bumbunya adalah percabe-cabean nih disini ada cabai merah keriting merah ada keriting hijau juga ada cabai rawit juga bawang putih bawang merah dan disini tomatnya agak banyak ya teman-teman semua nih tomatnya k2 dan ada jahe jahe harus ya teman-teman semua ini harus banget nanti digeprek dan ada laos ada daun salam seperti itu nah ini nanti kita akan iris-iris semua yes dan the power of editing teman-teman semua nih udah saya iris-iris semua ya jahe nya udah saya geprek tuh ininya sudah saya iris kasar semua dan mari kita lanjut nah untuk bumbunya teman-teman semua disini saya pergunakan gula merah ya gula merah gula putih garam sama penyedap dan nanti mau saya kasih lada bubuk aja ya teman-teman semua seperti itu dan mari kita langsung eksekusi masuk ke penggorengan untuk kita masak Oke kita lanjut Oke kita lanjut ya teman-teman semua kita siapkan beberapa sendok minyak lalu kita tumis bawang putih sama bawang merahnya kita masukkan percabaian tuh berwarna-warni ya karena ada yang hijau ada yang merah kita masukkan yang kuas biasa jahe salam tomatnya belakangan aja ya teman-teman semua sebenarnya kalau kalian punya cabai hijau boleh deh diperbanyak cabai hijaunya sudah selesai ya teman-teman semua masukkan tomatnya tambahkan air agak banyak aja ya teman-teman semua biarkan mendidih dan ngerecak cik bahasa Sundana mengerecak dengan teman-teman semua beri sedikit lada dan masukkan perbombuan yang tadi kan nah setelah terlihat mendidih begini ya teman-teman semua kita masukkan layurnya nih siapa penyuka kepala nih biar meresap ya bumbunya tuh siapa yang penyuka kepala ngabubuk kalap ngabubuk kuluna sedap sedikit ada tulang-tulangnya gitu ini biarkan dengan api kecil ya teman-teman semua biarkan dengan api kecil eh mendidih pelan-pelan ngerecak ya kan nanti bumbunya menyerap boleh dites rasa ya nanti kalau kurang garam silahkan ditambahkan seperti itu teman-teman semua ini masak layur yang simpel aja ya bumbunya bumbu iris praktis gampang yang penting let drum yang penting maledrum suledrum jangan lupa icip siap plating yes alhamdulillah matang ya teman-teman semua tuh jadi sangat simpel banget tinggal iris-iris seperti itu punya cabai hijau silahkan tambahkan cabai hijau atau punya belimbing kalian boleh tambahkan belimbing wuluh ya teman-teman semua ini gampang banget tapi ini sedap banget jadi tipsnya tambahkan gula merah ini akan lebih gurih dan lebih sedap seperti itu ini adalah seperti baginya teman-teman semua terima kasih yang selalu ada di channel mamang ngevlog yang udah like dan komennya selalu terima kasih dan yang belum subscribe silahkan di subscribe channel mamang ngevlog see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye 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 bye